Bapak bisa ceritakan sejarah karir Bapak di lapangan? Ya, saya mulai bekerja di kehutanan itu mulai tahun 1991 menjadi penyuluh lapangan pencajauan. Masuk ke Kaman Nasional kapan? Tahun 1997 setelah menjadi bapak. Ketika bicara tugas di dalam hutan, kemudian di tengah masyarakat sudah tidak terlalu begitu kaget karena selama tujuh tahun menjadi ponderer, kita sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita membagi waktu seperti saya di Telaga Tamping. Hari apa saya harus pikir, tetapi kita harus menggunakan waktu untuk berkunjung ke masyarakat. Kita ngobrol, kita cerita, kemudian kita masuk dalam bidang rohani. Karena masyarakat di sekitar tempat saya bertugas, seiman dengan saya. Jadi ketika kita bertugas, kita coba masuk ke situ, itu lebih mudah kita diterima. Lalu apa yang dilakukan di Reserb itu? Yang dilakukan di Reserb, ya saya boleh mengatakan kepada diri saya, saya orang yang tidak bisa diam. Sekecil apapun, atau saya harus melakukan sesuatu yang saya harus upayakan itu baik. Pertama pribadi saya merasa puas. Bapak tinggal di setiap kali menjadi kepala Reserb, Bapak tinggal di lapangan? Tinggal di lapangan. Karena begini Pak, jadi pendapat saya dan apa yang saya rasakan, sehebat kita, apapun modal kita, program apapun, tetapi kalau petugas tidak ada di lapangan, tidak akan susah. Sampai hari ini yang termotivasi saya, Pak Kaban mengatakan, sulit kita menemukan polisi kehutanan yang punya dedikasi seperti asli seluruh. Bapak punya keyakinan polisi-polisi kehutanan atau kepala-kepala Reserb di seluruh UPT KSDAE bisa seperti Bapak? Saya kira ini tenggal kembali ketika kita memanai arti hidup, ketika kita mulai dengan rasa bersyukur. Bapak mau ke Jerman, dalam rangka apa? Saya tidak pernah bermimpi Pak. Tetapi ada satu hal yang saya akini dan saya sampaikan kepada keluarga saya, inilah bukti sebuah kinerja yang tersus. Pak Jusman, saya tahu Bapak bekerja di tempat-tempat yang sangat sulit. Sekarang Bapak saya tugaskan di taman jenang Lorel Indu. Lorel Indu menurut Bapak bagaimana? Lorel Indu, teman jenang penyekut yang jenang. teman jenang besar dan ya tinggal menunggu waktu kita akan motivasi. Bagaimana dengan masalah adat yang ada di sana? Ini potensi juga buat kita, karena masyarakat ada di sana ternyata juga punya sarapan dan sendiri. Ketika kita petakan itu ternyata sama juga dengan apa yang kita lakukan mengenai kerja-kerja konservasi. Pada masa Bapak ada 25.000 zona tradisional yang dipembangkan untuk bersama masyarakat ada di sana. Alhamdulillah Pak, jadi karena ruang yang ada itu adalah ruang kemitraan konservasi hanya bisa dilakukan di zona tradisional. dan pada saat kami datang, naik ketulan memang rumah ada di sana tradisional, kita coba inisiasi dan ya tertentu dihukum kemampuan di walaupun di situ di sejauh ini. Apa harapan apa untuk Lorel Indu ke depan? Kita berharap bagaimana dengan potensi yang besar Lorel Indu kemudian terangkan menayati itu semua dia peninggalan sejarah juga di sana megal di luar biasa ya biasa ya bisa juga jadi Lorel Indu bukan hanya Beldepersiti tapi juga historis dari manusia korba ya dan di sana kami bukan bekerja sendiri untuk dihukum oleh masyarakat dan pemerintah daerah ketemu dengan Pak Bupati dengan besar Atensi dan dukungannya dari pemerintah daerah BAS Pak Jusman Kepala Balai Besar Pertama Solo Lorel Indu dan Pak Esri Soyong Kepala Arisa Tam melihat satu contoh bagaimana kita sepertinya mengelola kawasan gender pesiler dengan sebanyak mungkin punya mitra луш에게 pasti dengan keyakinannya iya bekerja dengan masyarakat selain kehutan ke Taman Nasional Pak Jusman mendorong proses-proses transformasi bagaimana bekerja dengan masyarakat ada di dalam Taman Nasional dan saya yakin hanya bekerja seperti itulah Taman Nasional kita, kawasan-kawasan kita bisa kita lestarikan sekaligus memberi manfaat dan kebanggaan ke masyarakat di sekitarnya. Semangat!